Terlebih kepada sahabat saya, pendeta muda, Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebhinnekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan Alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah. Bukan ahli sunnah itu ahli dola-aladikunikulat. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat. Orang-orang liblal. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Tuhannya sama. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang-orang yang mengatakan bahwa Nasrani. Orang-orang yang mengatakan bahwa Hindu. Orang-orang yang mengatakan bahwa itu. Orang-orang yang mengatakan bahwa itu akan rusak. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Oh, jomelu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja. Bukan dakwah. Mereka justru menghina agama Islam. Di depan orang-orang kafir. Hati-hati. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak. Saya tidak peduli dia kiai yopohat. Siapapun yang melakukan seperti itu. Oh, jadi cerdai, didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita. Dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi. Justru mereka menjual agama-agama Islam. Kepada agama-agama-agama yang lain. Dengan mencari duit. Tergantung amplopi biru. Nanti. Nanti maulid ini bangkit. Malu kali kajian Nabi. Ngisin-ngisin ini jenengan ngaku umat Rasulullah. Tapi kalau jenengan setiap saat membuat sakit hati Nabi Muhammad. Jangan ngaku umat Rasulullah. Kalau setiap saat anda ini cuma mencoring nama Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang benar. Inna dini indullahi islam. Selain Islam tidak ada yang benar. Kami orang Islam mengatakan bahwa agama hanya satu Islam. Lain agama bukan agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan rumah. Dalam urusan negara. Dalam urusan tetangga. Kita wajib bertoleransi. Kalau kepada tetangga yang non-muslim. Kita wajib bekerja sama-sama mereka. Seandainya mereka miskin tidak bisa makan. Wajib kita bandung. Dosa nih orang yang wangi orang kafir. Tetangga kita yang kafir lapar ku didewangi. Orang didongak kemati. Kafir tak dongak kemati. Dosa malah. Itu toleransi boleh. Tapi kalau toleransi ngisi di gereja. Itu pastor ngisi di masjid Jumatan. Pastor yang bernama Muhammad Ali. Itu tidak apa-apa. Semua agama sama. Ini orang yang berusaha. Campur uget-uget mudah. Ini di tokoh dengan banyak. Bocor halus. Meruduk suwi ini. Meruduk ini rusak. Yang kita tahu kalau ya ulama. Tapi merusak bangsa. Makanya titip-titip. Pondok-pondok yang bagus. Tempat kayak bulgini Masya Allah. Dan disini ada pondok-pondok banyak. Luar biasa yang dikersik. Semua pondok-pondok yang dikersik. Insya Allah bagus. Sempenting ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang milih. Semua orang muslim mu'min itu tidak semuanya baik. Dikatakan Habib Ali. Min khawasil mu'minin. Wa tarwi'an lil muta'alikina bihadan nuril mu'bin. Wang mu'min singa bi' Itu adalah mu'min yang betul-betul mempunyai rasa cinta. Mempunyai rasa tashwik. Apa? Geringking-geringking disini. Seperti apa? Tashwik itu kerinduan dengan Rasulullah. Ki mu'min sing khusus. Sing umumiya. Sing unung-unungui. Ya kita jangan, kita tidak mendoakan mereka masuk neraka. Tidak cuman saya heran. Zaman bihen ko oranek ko yong-unungi aman malahan. Tidak ada orang rusak-rusak. Zaman sekarang kakeyan gaya toleransi. Natal kebangsaan. Natal bersama. Terus sing dungo kiya'i. Kini Natal bersama. Kini Natal bersama. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oh tampar. Cangkeme. Kuih remode lo. Di depan orang-orang kayak gitu. Ini mengurang orang-orang itu buat saya. Natal. Ya penurusan ini wang Natalan Dewi. Ini peringatan tiap tahun koyong ini. Keadaannya. Tahun muka akan lebih buruk. Nanti anak-anak kita suruh maulutan suruh berterbangan yang jaduh gereja. Nanti bakal begitu. Toleransi. Nanti anak-anak kecil kan terbang diundangkan omongan yang gereja. Tolak al pastor itu kok. Tolak al badru. Biyadu. Kayaknya toleransi. Oh itu tidak apa-apa Habib. Habib ini aja yang kolot. Kolot biyadrun. Akal muka singurah cetur. Agama muka dulangan ngisin-ngisin. Oh juga ngaku orang islam. Dan jangan ngaku kiai ini arp ngono. Ini gue arp ngono malah ngaku orang biasa. Ini mulai dirusak. Soalnya mau merusak bangsa kita ini sulit. Yang dirusak ulama-ulama esik. Yang bangsa kiai apa Habib. Yang jaga telur-elurusik diundangkan. Yang siju ngamuan. Yang siju ngamuan ini ngamuan yang keliru. Ngamuk keliru tau kok. Yang jadi teroris-teroris. Yang satu, kelosen. Toleransi. Ngagui surbang, ngagui imamah. Ladies and gentlemen. I am you same. Same of Paul. Bahwa kami adalah manusia. Tuhan kami dan Tuhan Anda satu. Kami tidak ada perbedaan dengan Anda. Tidak apa-apa. Memang kafir gue. Tidak ada perbedaan. Jangan ngaku Islam. Apa yang ngaku gus. Gus. Gus apa? Gus gubal. Jangan ngaku gus. Jangan ngaku habib. Tutupan baik gusnya, tutupan habibnya. Jadi ya wong sing waras. Kembirakan Rasulullah. Dengan peringatan maulid ini. Jadikan Rasul SAW idola kita. Jadikan agama Islam adalah agama yang kuat bagi kita. Kita harus mempunyai akidah yang kuat. Jangan sampai akidah kita diumbang-ambing. Siap orang-orang Jawa Timur. Kudumono. Jangan dari Jawa Timur remuknya nanti Islam. Dari Jawa Timur. Jalannya Islam ini akan terus maju ke depan. Insya Allah dari Gersik. Di Gersik ini Alhamdulillah. Ada Habib Abu Bakar Gersik. Ada Ya Wali Songo salah satunya. Dimakamkan di Gersik. Ini orang luar biasa. Untung jenengan yang kita sihat dan wali-wali. Coba tidak ada di Gersik. Di Gersik. Remuk. Baik. Lain hanti. Hanti-hanti ya. Bismillah. Insya Allah mudah-mudahan dengan peringatan ini. Apa yang tampilkan tadi. Dengan cara mahabbah. Insya Allah kita bangkit. Mahabbah itu membuat gembira kekasihnya. Kekasih kita siapa? Rasulullah. Terima kasih. Sampai jumpa.